Gua lagi mau bicara soal oposisi. Lu bersedia nggak? Tentu, silakan. Mau bahas oposisi dalam konteks apa nih? Politik, bisnis, atau yang lain? Oh iya, betul. Dalam sistem presidensial, apakah perlu yang namanya oposisi? Dalam sistem presidensial, keberadaan oposisi tetap penting. Meskipun presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat, oposisi berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, mengawasi kenerja pemerintah, dan mewakili pandangan yang berbeda. Tanpa oposisi, pemerintah bisa saja kurang terkontrol, dan kebijakan yang diambil mungkin tidak mencerminkan kepentingan publik secara luas. Jadi, oposisi itu perlu untuk memastikan pemerintahan yang sehat dan demokratis. Oke, kalau semua partai ada dalam posisi eksekutif, apakah fungsi DPR sebagai legislatif untuk melakukan check and balance itu menjadi efektif? Atau justru ini menjadi peluang bagi elit untuk menyuplai kepentingan mereka? Seperti yang lu bilang tadi. Kalau semua partai berada dalam posisi eksekutif, fungsi DPR sebagai lembaga legislatif untuk melakukan check and balance bisa menjadi kurang efektif. Ketika koalisi partai terlalu mendominasi, ada risiko bahwa kepentingan eksekutif dan legislatif menjadi terlalu berkaitan, yang bisa mengakibatkan kurangnya pengawasan yang independen. Ini bisa menjadi peluang bagi elit politik untuk lebih mudah mengarahkan kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, memiliki oposisi yang kuat dan beragam dalam DPR, sangat penting untuk memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap kebijakan pemerintah dan menjaga akuntabilitas. Jadi kalau ada yang mengatakan semua partai masuk eksekutif, itu tujuannya untuk stabilitas nasional, persatuan, menurutmu relevan nggak itu? Menggunakan argumen bahwa memasukkan semua partai ke dalam eksekutif untuk tujuan stabilitas nasional dan persatuan, memang bisa terlihat relevan dalam jangka pendek, terutama dalam situasi krisis. Namun, dalam jangka panjang, ini berpotensi mengurangi fungsi check and balance yang penting dalam sistem demokrasi. Sistem yang terlalu homogen dapat melemahkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, sehingga memungkinkan terjadinya kolusi atau pengabayan terhadap kepentingan rakyat. Pluralisme politik dan adanya oposisi yang kuat, justru penting untuk memastikan kebijakan yang diambil, mencerminkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat, dan tetap dalam koridor demokratis. Jadi, alasan partai bersatu itu lebih relevan pada saat konteksnya itu krisis ya, bukan pada saat dalam kondisi yang normal, gitu ya? Ya, tepat sekali. Ketika dalam situasi krisis, partai-partai bisa bersatu untuk menunjukkan persatuan dan fokus pada penyelesaian masalah nasional. Namun, dalam kondisi normal, keberadaan oposisi tetap diperlukan untuk memastikan adanya mekanisme check and balance, serta representasi suara yang beragam dalam pemerintahan. Jadi, contohnya yang kemarin, misalnya COVID-19, nah itu kan masalah nasional. Nah, di situ partai-partai bolehlah bersatu, gitu. Tapi kalau dalam konteks normal, ya diperlukan oposisi itu sebagai check and balance. Begitu ya? Ya, betul. Itu pandangan yang sangat masuk akal. Sebenarnya kan kalau partai-partai itu berideologi, dengan sendirinya pasti akan ada oposisi. Karena namanya sosialis, tidak akan bisa bergabung dengan pikiran kapitalis. Environmentalisme pasti akan bertabrakan dengan industrialisme. Liberalis dengan agamis. Jadi, kekhawatiran kita itu kalau ideologinya itu uang. Tepat sekali, kalau ideologi partai hanya berpusat pada uang atau kepentingan pribadi, maka keseimbangan dan perbedaan pandangan dalam politik bisa terganggu. Ini bisa menyebabkan keputusan-keputusan yang diambil lebih mementingkan kesejahteraan jangka panjang masyarakat luas. Keberagaman ideologi dalam partai sangat penting untuk menjaga demokrasi yang sehat dan representatif. Baik, terima kasih karena sudah merespon dan kita berbincang soal oposisi. Semoga ini mencerahkan bahwa oposisi itu penting dalam demokrasi. Ya. Sama-sama. Senang bisa berdiskusi denganmu. Semoga obrolan kita bermanfaat dan memberikan pemahaman tentang pentingnya oposisi dalam demokrasi.